Tentara Israel mengumumkan pada Rabu 8 November malam bahwa mereka kembali kehilangan sniper terbaiknya. Ia adalah Sersan Abu Yosef dari Dimona, seorang pejuang di Batalion 931 Brigada Nahal. Yosef ditembak saat ia dalam posisi siap menembak pasukan musuh. Diketahui bahwa Sersan Abu Yosef merupakan pejuang di Batalion yang tergabung dengan Brigada Nahal 1 di antara Brigada Elit milik Israel. Yosef yang masih berusia 20 tahun itu tewas dalam pertempuran di jalur Gaza bagian utara. Pasukan IDF itu ditembak saat bersembunyi di sebuah bangunan dalam posisi siap menembak. Kemudian seorang pejuang tiba-tiba muncul dan membunuhnya dari jarak nol. Selain Yosef, ada empat tentara Israel lain yang terluka berat. Hal ini menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran darat yang dimulai 27 Oktober semakin meningkat. Sebelumnya, penembak Jitu terbaik dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF bernama Barib Yaril juga digabarkan tewas. Barib Yaril merupakan penembak Jitu dari unit khusus Qifati. Ia masuk menjadi anggota IDF sejak tahun 2012. Yaril gugur setelah adu sniper melawan penembak Jitu Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.